Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saya bang Maca nih teman-teman halo teman-teman gimana kabar semoga sehat selalu dan dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman kali ini Bang Ochan mau sharing video gimana sih peraturan naik kapal dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Bali hmm kayaknya bakalan seru nih kira-kira untuk keseratannya di tahun 2022 dengan November tanggal 21 itu apa aja sih nah nanti Bang Ochan kasih lihat ya dan gimana cara pesen tiketnya via online tapi sebelumnya Bang Ochan mau pamper dulu nih nah teman-teman kali ini Bang Ochan ada di Banyuwangi teman-teman menuju ke pelabuhan Ketapang nah teman-teman bagi teman-teman yang eh gak beli tiket di online tapi bisa nih pinggir-pinggiran jalan ini banyak apa agen-agen yang jual untuk tiket online juga tuh tiket online jadi mesin-mesin beda-beda namanya teman-teman bisa beli situ nanti dibantu sama pihak agennya tuh teman-teman nih kayak gini-gini nih tuh tempat pembelian tiket online teman-teman banyak tuh teman-teman nah ini kita udah sampai di depan pelabuhannya nih teman-teman tuh kita kayaknya cari perbekalan dulu buat dibawa dalam kapal hmm sekalian tuh teman-teman nyetok kalau bagi teman-teman yang perokok sekarang bisa stok rokok tuh ASDP pelabuhan penyeberangan ketapang oke kita beli persis di depan alfanya nih eh alfa di depan ketapang maksudnya oke lanjut aja jadi ini pemasanannya Bang Ochan menggunakan aplikasi Verizy terutama harus login dulu ke aplikasi Verizy kemudian disini teman-teman harus mengisi pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kemudian pilih golongan kendaraan karena Bang Ochan pake motor jadi pilih golongan 2 kemudian teman-teman bisa pilih tanggal masuk pelabuhan atau check-innya ya dipastikan teman-teman memenuhi syarat dan ketentuannya ya oh iya sebagai informasi dipastikan teman-teman sudah melakukan vaksin 3 atau booster 1 ya nah lanjut kemudian teman-teman pilih jam maksimal untuk check-innya karena Bang Ochan ingin buru-buru berangkat jadi pilih di jam 12-13 karena waktunya sudah sebentar lagi tapi jika teman-teman masih banyak yang harus disiapkan silahkan teman-teman bisa pilih opsi yang lain nah ini juga harus diperhatikan teman-teman untuk jumlah penumpangnya jika lebih dari satu orang bisa di klik tanda tambahnya dan jika teman-teman bawa anak atau bayi bisa silahkan ditambahkan jumlahnya di bawahnya kemudian dicek kembali dipastikan untuk pengisiannya sudah benar jika sudah benar teman-teman bisa lanjut untuk klik cari jadwal kemudian muncul kuota yang tersedia dan rincian tiket dan jumlah harga tiket yang harus dibayarkan untuk di bagian ini teman-teman bisa mengisi checklistnya saja ya untuk mengisi surat pernyataan kemudian dilanjut jika dirasa sudah selesai silahkan checklist teruskan tagihan pemesanan kemudian isi untuk nomor polisi kendaraan kalian pemeriksaan surat-surat dan ini vaksin teman-teman harus siapin dulu vaksin ketiga oke kita berbelas masuk ini posisinya hujan teman-teman jadi berembun nah jadi tahap selanjutnya nih teman-teman menyerahkan ini nih barcode di aplikasi pembelian online ya nanti di scan di situ tuh ini maaf ya disitu gak bang mocan record karena hujan tuh teman-teman mocan pakai media mood media mood tidak anti air kita berteduh dulu di tadi bang mocan pesen jadwal kebangkatan dari ketampang ke Gilimanuk yang jam 12.13 teman-teman nah disini kita serahkan tiket ini yang tadi dicetak dari pos ya teman-teman setelah hasilin barcode-nya gitu ya setelah hasil di scan barcode maaf ya makasih oke kita masuk kapal bismillahirrahmanirrahim teman-temanirrahim nah oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati